Konferensi PS, jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan, yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun, pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi, ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya, karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi enggak ada tuh main harga segini, harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka, sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya, keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Ya, itu yang pertama. Kemudian, kalau soal harga, pasti akan bergantung jenis menu dan bahan baku, bahan makanan yang tersedia di berbagai daerah. Jadi tidak akan sama menunya nanti. Di berbagai daerah itu kan tergantung ketersediaan pangan di sana apa. Dan dengan pangan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik perbulannya seperti apa. Harganya menyusul kemudian. Jadi kira-kira itu. Jalan dan proses yang sedang dikerjakan kira-kira seperti ini. Terima kasih telah menonton!